Intro Perkenalkan, nama saya Suris Tionoyeri Wibowo dari PTMK Diagnostik selaku aplikasi produk disini saya coba memperkenalkan produk alat dari PTMK Diagnostik dengan brand Mikro 300 yang diproduksi dari Belanda Sebelum mengerjakan alat, berikut perlengkapan yang harus kita siapkan Pipet volume 100-1000 untuk pemipetan reagen Pipet 10-100 untuk pemipetan sampel Kabung reaksi untuk larutan kerja Berikutnya, blue tip untuk pemipetan reagen Yellow tip untuk pemipetan sampel Reagen kerja Bahan kalibrasi Bahan kontrol Ayan yang digunakan yaitu akuambides Larutan pencuci yaitu lapro netral Setelah semuanya siap, sekarang kita coba memoprasikan alat mikrolet 300 Cara menghidupkan alat mikrolet 300 Tekan tombol on off yang terletak di belakang bodi alat Setelah semuanya siapkan larutan lapro netral Untuk proses awal Dengan cara menekan super plate Perhatikan status alat Setelah semuanya Kemudian Isarkan air Yaitu Amuades Yang diisarkan Dengan cara Tekan superfab kembali Diamkan selama proses pengisapan Berikut tampilan monitor Pada Mikrolik 300 Setelah proses pengisapan Cara melakukan pengukuran Dengan Alat mikrolik 300 Dari main menu Pilih menu Misur Atau pengukuran Dengan cara Menekan tombol Angka 1 Atau Enter Berikut tampilan menu Sebagai contoh Kolesterol Kolesterol Pertama Misapkan air Yaitu Aquades Dengan cara Menekan tombol Sipper Kembali Sampai tanda Alara bunyi Lalu cabut Kemudian Perhatikan kembali Tampilan Di atas monitor Isapkan Larutan kerja Reagen Laku Berikut ini Cara Membuat Larutan kerja Desempat Ok Samar Jain Gautam Ak Gautam Barut Sampai Lalu tambahkan sampel Sesuai prosedur Masukkan sampel Lalu bilas Pemoginkan Inkubasi sesuai prosedur Larutan Mayagen Blanko Masukkan ID sampel Yaitu bisa nama disini Nomor LED Kemudian Masukkan Larutan kerja Masukkan Masukkan tekan new untuk sampel selanjutnya atau back untuk parameter selanjutnya selanjutnya cara masukkan nilai konsentrasi kalibrasi dari main menu pilih program atau tanah keempat pilih tes pilih parameter yang kita akan kalibrasi contoh kolesterol pilih kalibrasi jika menggunakan bahan standar nilai konsentrasi tertera pada level pemasan lalu ke menu standar masukkan nilai konsentrasi jika menggunakan bahan multi kalibrator yaitu helikal ganti nama nilai konsentrasi sesuai dengan kertas helikal lalu kembali begitu seterusnya demikian data cara masukkan nilai konsentrasi pada alat mikrolab 300 matikan alat setelah penggunaan dengan cara menekan tombol shotgun atau angka 6 tekan tombol off UPS stabilis demikian prosedur pengerjaan dengan menggunakan alat mikrolab 300 nantikan video kami selanjutnya terima kasih terima kasih